Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas laptop dari Xiaomi yang pertama kalinya masuk ke Indonesia. Dan setelah saya cobain beberapa hari, kayaknya masih belum mending Xiaomi deh. Dan perkenalkan, ini adalah Redmi Book 15. Yang kalian pasti juga udah pada tau kalau ini adalah laptop pertama dari Xiaomi yang masuk secara resmi ke Indonesia. Saya pribadi jujur seneng banget ketika Xiaomi Indonesia memasukkan Redmi 15 secara resmi ke tanah air tercinta ini. Karena masuknya itu pas banget di masa harga laptop itu lagi gila-gilaan naiknya. Dan harapan saya dengan masuknya Redmi 15 ini, harganya bisa lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya. Bisa pas banget gitu masuknya. Mungkin Xiaomi berpikir ini adalah saat yang tepat untuk menggoyang pasar laptop Indonesia. Karena Xiaomi terkenal dengan harga BBJS-nya. Dan Redmi Book 15 ini dibanderol dengan harga normal 6,99 atau 7 juta kembali seribu. Tapi ada harga perkenalan atau harga early bit price di angka 5,99 atau 6 juta kembali seribu. Selisihnya 1 juta. Dan saya nggak tau ketika video ini tayang nanti kalian masih dapet harga early bit price atau nggak. Nanti langsung cek aja link pembeliannya di kolom deskripsi. Oke, jadi kita anggap harga normal aja ya. 7 juta kembali seribu. Dan dengan harga ini, Redmi Book 15 sudah menggunakan prosesor terbaru dari Intel. Yaitu Intel Core i3-1115G4 dengan dual core 4-thread, boost clock-nya sampai 4,1 GHz, dengan 6 MB Intel Smart Case. Untuk grafikatnya, pakai Intel UXD, versi generasi 11 dengan speed 1,25 GHz, dengan 48 execution unit. Jadi untuk grafikatnya, belum yang Iris Xe Graphics ya. Iris Xe Graphics itu ada di Intel Core i5 dan juga Intel Core i7, Tiger Lake, atau generasi ke-11. Kalau Core i3-nya, karena masih G4, masih pakai Intel UXD. Sampai sini, kalau kita lihat dari segi prosesornya aja, Intel Core i3-1115G4 di harga 7 juta, udah murah banget. Apalagi kalau kalian dapet yang early bit price 6 juta, malah lebih murah lagi. Karena brand lain itu ada yang 7 juta ke atas, bahkan ada yang 8 juta ke atas. Tapi menurut saya, ada banyak hal yang dipangkas oleh Xiaomi, agar Redmi Book 15-nya ini murah. Pertama ada memory RAM. Memory RAM-nya memang 8 GB DDR4 dengan speed 3200 MHz, tapi nggak bisa di-upgrade. Dan untuk settingan RAM-nya, juga single channel. Seperti yang kita tahu, RAM dual channel di prosesor manapun, performanya akan lebih optimal. Ibaratnya kayak jalan tol. Jadi jalan tol yang single channel atau satu jalur, akan banyak terjadi antrian mobil, antrian data. Tapi kalau dibikin dual jalur atau dual channel mobil yang lewat, data yang lewat, itu akan nggak antri. Jadi semakin optimal. Terus selain RAM, storage, ada lagi yang dipangkas, yaitu panel layarnya. Layarnya memang memiliki resolusi Full HD dan dimensinya 15,6 inch. Jadi buat kalian yang suka laptop dengan layar yang besar, 15,6 inch ini nyaman banget. Tapi sayangnya, panel layarnya ini masih pakai panel TN. Jadi panelnya ini dimanufaktur oleh BOE dengan ID panelnya NT156FHM-61, dengan 250 nits dan sRGB-nya ada di 50%. Kalau untuk brightness dan sRGB, di harga segini masih oke lah. Tapi kenapa harus pakai TN? Sekelas Xiaomi yang pokoknya bisa AMOLED 120Hz, harusnya di laptopnya minimal IPS level lah. Kalau TN, ya gini. Jadinya layarnya agak screen bleeding, dilihat dari viewing angle yang berbeda, banyak warna yang terlihat nggak natural, dan warnanya pudar. Tapi kalau secara desain, saya pribadi suka banget dengan desain Redmi Book 15 ini. Pertama kali lihat, saya kira bahan materialnya ini menggunakan aluminium. Saya pegang pun, saya kira aluminium, karena bahan materialnya kerasa solid. Tapi setelah saya cek lagi, saya ketuk-ketuk pakai besi, nggak bunyi ciri khas aluminium. Jadi bahannya pakai plastik ABS dengan finishing warna gelap, yang menurut saya secara keseluruhan, desainnya ini elegan banget. Cocok banget dengan tagline tulisan di sebelah logonya, Power Your Creativity. Logo Redmi-nya juga kecil aja, ciri khas laptop Ultrabook, laptop bisnis yang simple banget. Saya pribadi suka banget dengan desainnya. Jadi poin plusnya, menurut saya secara form factor, Redmi Book 15 ini sudah ada di jalur yang tepat. Apalagi walaupun dimensinya 15,6 inch, tapi bobotnya nggak terlalu berat, masih di bawah 2 kg, lebih tepatnya 1,9 kg, dengan ketebalan 1,99 cm. Selain desain, input device seperti keyboard, menurut saya juga udah pas, udah nyaman untuk ngetik. Feel tactile-nya juga dapet banget. Sayangnya, keyboardnya ini belum backlit, dan dengan dimensi 15,6 inch-nya ini, keyboardnya nggak full size, lengkap dengan numpad. Jadi masih ada space di kiri kanan bagian keyboard, yang sayang kalau nggak dimanfaatkan. Untuk touchpad juga udah oke di harganya. Touchpadnya ini ukurannya gede banget, support Windows Precision Driver, dan posisinya juga udah hampir center dengan spasi. Udah enak banget buat laptopan, tanpa menggunakan mouse. Lanjut ke sektor konektivitas. Untuk Wi-Fi-nya pakai Wi-Fi 5802.11ac, Bluetooth-nya versi 5. Dan untuk portnya, di sebelah kanan terdapat Kensington Lock, Input LAN, USB A 2.0, slot full size SD card, dan audio jack combo. Di sebelah kiri ada input power, USB 3.2 Gen 1 2 buah, dan HDMI 1.4. Yang absen adalah port USB-C. Sayang banget port yang sering saya gunakan absen di Redmi Book 15 ini. Padahal kalau misalkan Xiaomi mau bikin gimmick di harga 7 jutaan ada Thunderbolt 4, itu bisa menjadi laptop termurah dengan Intel Thunderbolt 4. Karena Core i3 generasi 11 ini support USB-C Thunderbolt 4. Sayangnya nggak dibikin ya sama Xiaomi. Saran saya mungkin untuk Redmi Book 15 bisa lah ya dibikin gimmick seperti itu. Thunderbolt 4, 7 jutaan, laptopnya termurah. Untuk sistem cooling, single fan, single heat pipe, harusnya sih cukup untuk mendinginkan Intel Core i3 non-discrete graphic card karena hanya 15W. Dan untuk tes pertama, seperti biasa, kita loop 10 kali di Sense Bench R15. Dan hasilnya, untuk maksimum temperatur, dia ada di 95 derajat Celcius. Tapi cuma awal-awal pertama aja. Setelah itu, average-nya ada di kisaran 60 derajat Celcius. Untuk skor tertinggi Sense Bench R15, multi-core-nya ada di 477. Dan single core-nya ada di 191 poin. Terus ketika main Valorant, suhu maksimumnya ketika full load, CPU-nya ada di 74 derajat Celcius. Dan stabilnya ada di kisaran 60-an derajat Celcius. Di Dota 2 malah lebih dingin dengan suhu di bawah 66 derajat Celcius terus. Sekarang lanjut ke tes performanya. Pertama, kita coba di blender dengan template BMW. Dan hasilnya, Redmi Book 15 dengan Intel Core i3 1115G4 mampu merender dengan durasi waktu 14 menit 26 detik. Dan GPU rendernya 15 menit 50 detik. Dan sebenarnya, segmentasi dari Redmi Book 15 ini bukan untuk gaming. Karena kalau kalian lihat, desainnya ini udah simple, elegan. Prosesornya juga pake seri U. Tapi gak apa-apa, kita tes gaming aja untuk lihat gimana performa Intel Core i3 di Redmi Book 15. Pertama, kita coba di game Dota 2 dengan resolusi Full HD. Rendernya ada di fastest dan masih sangat playable. Dengan average FPS itu ada di 60-70 FPS. Lanjut ke game yang sering banget dimainkan sama Frisma, yaitu Valorant dengan resolusinya Full HD. Grafiknya lho, dia juga masih playable di kisaran 50-60 FPS. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Redmi Book 15 dengan Intel Core i3 1115G4 kali ini. Kesimpulannya, apakah kalau di dunia perlaptopan mending Xiaomi? Kalau menurut saya, belum ya. Dan saya tahu pernyataan saya ini bakal mendapat hujatan dari Mi Fans nanti di kolom komentar. Tapi, untuk Redmi Book ini, memang menurut saya masih banyak hal yang perlu diperhatikan dan juga perlu diperbaiki oleh Xiaomi Indonesia. Terutama di bagian konfigurasinya. Jadi RAM-nya, kenapa kok dibikin single channel? Padahal udah 8GB, sayang banget. Terus panelnya, kalau bisa minimal IPS level deh. Kalau misalkan panel IPS memang lagi langka. Terus kalau untuk storage, saya jarang banget menemukan laptop itu yang storage-nya pakai hard disk dan pakai SSD SATA. Jarang. Ada paling cuma beberapa biji. Dan Xiaomi ini kalau misalkan ke depannya pakai M.2 NVMe, menurut saya bakalan lebih baik. Terus untuk USB-C, walaupun nggak tanda level 4, harusnya sih ada. Jadi mungkin saya memang terdengar cerewet ya kepada Xiaomi, tapi di pikiran saya, di otak saya, Xiaomi itu terkenal dengan harga yang murah, tapi nggak murahan. Makanya sampai muncul tagline, mending Xiaomi. Bahkan ada beberapa produk yang nebeng atau numpang di Xiaomi. Contohnya seperti Xiaomi Kingsmith, Xiaomi apa, Xiaomi apa gitu ya. Padahal di box-nya itu nggak ada logo Xiaomi, produknya juga nggak ada logo Xiaomi. Tujuannya biar laku keras. Karena branding image Xiaomi itu memang murah, nggak murahan. Sekuat itu. Jadi ekspektasi saya untuk Redmi Book 15 ini, mungkin terlalu besar ya. Karena dia datang ketika bencana di dunia perlaptopan Indonesia ini, yang harganya lagi gila-gilaan, mahal banget, dan saya harap Xiaomi Indonesia bisa masuk dengan harga yang mencabik-cabik harga pasar Indonesia gitu. Tapi ternyata, masih banyak hal yang menurut saya perlu diperbaiki oleh Xiaomi Indonesia. Tapi yang menjadi poin plus, menurut saya secara desain, dia sudah menemukan ciri khasnya. Karena desainnya, kalau saya lihat sih, belum ada brand lain yang memiliki desain seperti ini. Jadi udah punya ciri khas. Dan sebenarnya, kalau kita lihat dari segi prosesornya aja, 7 juta Intel Core i3 generasi ke-11, udah murah sebenarnya. Cuman komponen lain mungkin, atau mungkin karena memang harganya biar murah. Atau gini deh, saran saya buat Xiaomi Indonesia, mungkin bisa dibikin seperti HP-nya ya, yang ada iklannya. Jadi gimana caranya ya, ngiklan di Windows? Mungkin itu biar tugasnya tim Xiaomi dan Windows deh. Biar bekerja sama, gimana caranya biar ada iklannya, dan harganya bisa lebih murah. Ngomongin soal Windows, Redmi Book 15 ini juga sudah include dengan Windows 10. Sayangnya OHS-nya belum. Mungkin karena masih anak baru ya, jadi belum ada kenalan channel dengan Microsoft atau gimana. Tapi semoga kedepannya udah ada OHS. Tapi intinya, sebagai anak baru di dunia perlaptopan, it's oke lah, sebagai awalan. Dan untuk Mi Fans Indonesia, mungkin bisa support, jadi biar Xiaomi nggak menyerah, dan memasukkan Redmi Book 15 yang lain. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya dikasih Dabudi, and see you on the next video. Bye-bye.